Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata keempatnya Wei Yan Seperti biasa, sebelum kita memulai stage-nya, kita pastikan dulu kalau tingkat kesulitannya udah hard Oke, sudah, events-nya off, vokal ingles, oke, udah bagus Sekarang kita tinggal menuju ke stage-nya aja, atau lokasi untuk mendapatkan senjata tersebut Di free mode Oke, jadi stage untuk mendapatkan senjata si Wei Yan adalah stage pertempuran Jiting di pihak Shu Oke, ini dia Seperti biasa, si Wei Yan-nya udah kita grinding secara off-record, walaupun gak maksimum start-nya, tapi gak apa-apa Semoga aja dia tetap mampu Jadi setelah grinding off-record, saya menemukan bahwa si Wei Yan ini karakternya defense-nya itu sangat-sangat kurang Apalagi bow defense-nya Jadi disini kita akan equip item yang memang fokus untuk defense, selain dari tega emulet juga Yaitu tortoise emulet dan shell armor Disini kita juga perlu elixir agar musuh kita cepat terisi Terus satu lagi mungkin kita perlu antara dua ini sih Atau apa ya Dragon emulet aja lah, biar musuh kita lebih panjang Berikan gak usah Jadi cara untuk mendapatkan senjata keempat Wei Yan ini ada beberapa tahap Yang pertama itu kita harus menyelamatkan si Masu ketika nantinya dia diembush sama Zhang He Dan ketika sub-officernya si Zhang He, si Sin Pi muncul Kita harus mengalahkan si Sin Pi, si Zhang He Yang nantinya berarti kita berhasil menyelamatkan si Masu Setelah kita menyelamatkan si Masu, kita harus mengalahkan sub-officernya si Simai Yaitu si Deng Ai dan si Mazal Setelah kita mengalahkan sub-officernya si Simai Kita harus masuk ke dalam markasnya Simai Dan ketika kita masuk ke markasnya Simai Item boxnya itu akan muncul di map Di daerah atau di tempat si Masu biasanya maju Di paling kiri peta tuh yang di tengah Langsung aja kita coba Pertama kita kalahkan dulu sub-officernya si Simai, itu si Simazal Dan kalau bisa kita juga malahin si Zimzi Biar membantu teman kita nantinya Oke, seperti biasa kita didesak dulu Oke, kita bawa satu-satu dia ke wilayah kita Fokus Fokus Ya, lepas Dan dia lari, tapi dia mundur lagi Dan dia ngeheal, oh enggak Oke, nice Seorang sub-officer loh Eh, seorang prajurit biasa loh Oh no Oh no Eh, ini ada Lumayan Permisi, numpang lewat Ya, pohon Sambil disini kita pantau terus si Masu Apakah dia udah maju ke... Oke, itu dia Baru aja dibilang udah maju Tapi kita harus buru-buru juga nih Sebelum Dia di ambush Oke, nice Lumayan untuk kita nyicil Gapapa ngeheal-ngeheal lah Sohong Karena dia bukan persyaratan kita Untuk mendapatkan senjata ini Oke, kita lepas aja Sekarang kita Langsung ke lokasinya Masu aja Karena dia bentar lagi bakal di ambush Oke, itu dia Udah muncul Si Sinpi Sub-officernya si Zhang He Kita langsung kalahin dia aja Untuk ngebantu si Masu Siap, itu dia Oke, nice Sekarang kita kalahin si Zhang He Karena disini pun udah lumayan aman Dalam artian Gak ada lagi officer-nya Tapi gak ada salahnya Kalau kita ambil dim sum dulu Ini Oke, nice Si Zhang He-nya tapi masih disana Di dekat merkas way Kita harus ekstra hati-hati disini Karena banyak pemanah Di daerah situ Itu pun mana tuh Di tower-nya Kan Udah diserang kita Dan ini Zhang He Oh, bagus ada teman kita Ga usia Oh, bagus ada teman kita Di sini ada Gucci Tapi isinya itu Itu Meskipun recover Bukan mid-bun Oke, mundur dulu Loh, mana ya Si Ga usia Kita heal dulu Kalau ada isi Kalau ada Minggir kalian Minggir, minggir, minggir Dan miss Sekarang kita kalahin si Deng Ai Sub-officer Eskimo Yi Biasanya dia ada di dalam sini Oke, tuh dia udah nampak Atau udah keliatan Tuh, yang naik udah Tapi disini Sebenarnya Posisinya kurang Menguntungkan kita Karena Dekat tower Dan mana kemana Dan si Deng Ai-nya Udah hari Sampai jumpa di Sampai jumpa di Kita mundur dulu Kita mundur dulu Karena itu Ya itu Hit bun kah? Allow me to heal Oke, nice oke nice emang cara ini sebenarnya sangat riskan karena kita bisa berisiko mati dan sekarang kita harus ke markasnya si Mai dan kita mendapatkan itemnya kita lihat dulu lokasinya dimana oke disitu di dekat tempat si Masu datang biasanya ini sama dengan menantang maut kita ambil dulu kotak senjatanya baru kita lanjut lagi meneror markas mereka ini dia kotaknya selamat menikmati bagusnya disini udah ada teman-teman kita hey are you kidding me tapi semua ini sia-sia kita kalahin mereka kalau kita gak amankan gate kapten karena mereka akan terus datang tapi gak ada salahnya juga sih sedikit-sedikit kita kalahin dulu yaudahlah langsung kesini aja untuk mempersingkat waktu nah ini 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 masih ada di sini kita tetap targetin yang HP-nya paling banyak karena itu kapten mereka huh? nah ini 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 Wow Dan si Gao Xiang pun gugur Tapi dia gugur Udah berjasa banyak juga dia Membantu kita tadi Ketika kita melawan Zhang He Wih kalian pada turun lah Masih banyak tuh Perjurin mereka Perjurin mereka Ayo jangan sampai dia ngeheal Turun lian Terima kasih lian Gara-gara kau gak turun Nyaris Nyaris mati Tapi semoga aja tribut senjata ini tuh worth it Mari kita lihat Oke ini dia senjatanya Yaitu double commit Dengan tribut elemen kematian Terus ada jam plus 23 Ada attack plus 24 Ada defense plus 56 Dan ada reach plus 22 Oke bagus nih tributnya ada attack defense dan reach Dimana akan menambah Jangkauan serangan kita Apalagi elemennya elemen kematian Bagus tuh untuk melawan Para jurid biasa Kena one hit kill Oke poinnya kita gak berharap banyak Yang penting kita dapat senjata aja Udah Sangat bersyukur Baik teman-teman Kita udah berhasil Mendapatkan senjata keempatnya WN Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa like dan komen Kalau teman-teman suka dengan gameplaynya Sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya Jangan lupa like dan subscribe